Pemerintah Kota Jambi sejak beberapa tahun yang lalu meluncurkan program Kampung Bantar Bersih, Aman, dan Pintar Program ini diluncurkan guna membangkitkan kembali semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat membangun motivasi, inovasi, dan kreasi masyarakat serta dalam ciptakan suasana kompetitif yang sehat sehingga diharapkan mencapai predikat Kampung Bersih, Aman, dan Pintar Program Kampung Bantar yang sifatnya berkelanjutan diharapkan kemandirian masyarakat dapat terwujud dan berdampak terhadap pemerataan hasil pembangunan dan ekonomi masyarakat Ketua Tim Penilaian Kampung Bantar, Hendy Sauki mengatakan hal itu saat hadir dalam penilaian Kampung Bantar di Komplek Perumnas Aorduri RT16 Kelurahan Aor Kenali, Kecamatan Telanaipura pada Rabu 11 Oktober 2023 Jangan hanya saat ada penilaian saja terlihat bagus dan cantik Kedepannya, Kampung Bantar harus tetap dijaga Sayang kalau tidak dipelihara Karena dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan jumlahnya tidak sedikit Ujar Hendy Sauki Jadi untuk kegiatan bantar ini tujuan atau motivasi dari pimpinan kita Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota untuk membuat program Kampung Bersih, Aman, dan Pintar antara ini untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong masyarakat perkotaan malah lebih tahu masyarakat perkotaan mungkin nilai-nilai gotong royong mulai memudar Jadi dengan kegiatan bantar ini diharapkan warga kembali kompak dan bersatu Kita bisa melihat dari berapa banyak eti-eti yang sediakan dilaksanakan penilaian Kampung Bantar umumnya menyatakan bahwa mereka sangat beruntung atau sangat bersemangat dengan adanya kegiatan bantar semula warganya kurang kompak, kurang akrab tidak saling mengenal dengan adanya bantar ini dan mereka dapat kembali menjalin atau menguatkan silaturahim diantara warga di sekut irti dan harapan kita bantar ini jangan hanya waktu penilaian saja bagus artinya ke depannya harus tetap dijago sayang kalau sudah kita bangun tidak kita pilih haro karena dana yang dibutuhkan untuk persiapan Kampung Bantar ini tidak sedikit meskipun dari sumbangan-sumbangan warga menjalikan dengan dengan swadaya ada kegiatan bangkal dengan kegotong royongan ini kan tidak merasa berat warga itu karena masing-masing warga menyumbangkan baik itu tenaga maupun material maupun ide-ide yang akan disampaikan dalam untuk membenahi Kampung bisa mencapai peridikan bersih aman dan bintar Lurah Aor Kenali Totong Wahyudi menegaskan semua warga Kelurahan Aor Kenali diharapkan dengan adanya penilaian Kampung Bantar ini dapat menumbuhkan semangat kegotong royongan dan membantu meningkatkan kehidupan masyarakat lebih maju dan lebih baik khususnya warga RTN 16 Kelurahan Aor Kenali tujuan kami tujuan Kampung Bantar disini saya berharap kepada masyarakat di Kelurahan Aor Kenali ini khususnya di RTN 16 supaya masyarakatnya bisa maju dengan adanya Kampung Bantar bisa membantu kehidupan masyarakat di sekitar RTN 16 dan kedepannya warga RTN 16 Kelurahan Aor Kenali lebih maju lagi dan lebih baik ketua RTN 16 Kelurahan Aor Kenali Karsim sangat mengharapkan kepada seluruh warga RTN 16 setelah adanya penilaian Kampung Bantar ini semangatnya tidak hanya sebatas penilaian saja tapi harus dipertahankan serta selalu membiasakan pola hidup bersih sehat dan jangan lupa selalu menjaga keamanan lingkungannya tujuan dari diadakan Kampung Bantar ini yaitu untuk kebersamaan antar warga kekompakan dan bergotong royong untuk menjaga keamanan, kebersihan dan juga pintar termasuk di dalam pembelajaran anak-anak untuk harapan ke depan jadi tidak hanya sampai di sini saja ini harus dipertahankan dan juga harus dibiasakan untuk pola hidup bersih dan pola hidup aman ini yang bisa saya sampaikan untuk tingkat keamanan di RTN ini bagaimana? untuk tingkat keamanan di RTN kita sementara ini masih kondusif masih kondusif artinya tidak ada kejadian-kejadian yang sangat membahayakan tapi kejadian-kejadian kecil masih bisa kita atasi terima kasih